Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita disini kita akan menginstall aktifator Windows 7 ya dengan menggunakan utility Windows yang pertama install dulu aktifatornya setelah di insta yang pertama download dulu aktifatornya kalau saya menggunakan aktifator disini menggunakan Unlimited aktifator boleh delete ini ya perlihatan enggak Unlimited aktifator kurang kelihatan Oh ternyata nah disini Unlimited aktifator ini setelah saya download lalu di ekstrak ke flash disk lalu saya masukkan ke komputer ini eh lalu setelah di ekstrak kita buka eh disini kita ambil ada OEM silicon aktifator tunggu setelah muncul jodider refresh setelah muncul kita select langsung kita select aja di sini langsung nah kalau ini silahkan kalian komputer biar kelihatan komputer petis melihat disini belum ada aktifator ada aktifator masih 30 hari ya 30 hari masih 30 hari oke nah sip langsung aja saya menggunakan kamera karena komputer ini baru di install saya nah install oke sudah muncul aktifatornya kita langsung aja langsung aja select kalau kalian disini pilihan mungkin share eh terus check option yang kedua tunggu berapa saat oke muncul di close aja setelah itu aktif save check eh belum ya tunggu sampai aktifatornya 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 muncul ya udah ada muncul disini ada tulisan install for peace reboot kalau sudah sudah terinstall klik oke aja klik oke aktif klik oke ya lalu klik aktif klip presentasi sudah kita tunggu sampai berapa saat tunggu proses ya lalu klik Yemen produk k k k klik lebih oke n kombinasi dan close, setelah di close, kita restart di restart komputernya kurang mundur, kurang atas ya ok, sip ya 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 selamat menikmati kalau sudah muncul berarti kita cek disini my computer paper disk masuk gak? masuk ya masuk dengan munculnya gnew ini berarti aktifatannya sudah masuk ke windows 7 ya terima kasih wassalamualaikum salam tukang servis